Intro Guys, tiap negara pasti punya makanan khas. Gak terkecuali negara Mongolia yang ada di wilayah Asia Timur. Mongolia punya makanan khas yang mirip sama sabu-sabu Jepang guys. Namanya Mongolian Hot Pot. Buat yang belum sempat berkunjung ke Mongolia, woles aja guys. Cukup datang ke jalan panjang Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Di sini ada restri yang menjual makanan khas Mongolia. Kalian tau gak sih, Mongolian Hot Pot sendiri awalnya adalah sajian berupa daging domba rebus. Hidangan ini dipersembahkan untuk Raja Mongolia yang terkenal di abad ke-12, yaitu Kubilaikan. Katanya sih, tiap abis menyatap makanan ini, Raja Kubilaikan dan pasukannya selalu memenangkan peperangan. Ngeri-ngeri sedap kan guys? Hehehe Mongolian Hot Pot juga punya cirihan tersendiri guys. Air kaldu yang dimasak, dimasukkan ke dalam hot pot atau wajan khusus, yang mempunyai bentuk yang berbeda dari wajan biasanya. Terbuat dari kuningan, wajan ini diproses beberapa tahapan oleh para pengrajin dengan sangat teliti. Bahkan guys, untuk dapetin cita rasa aslinya, restoran ini sampai pesan langsung dari Mongolia. Oke deh, kita langsung ke proses penyajiannya. Pertama, kita siapin hot potnya dulu ya. Eits, sebelumnya, kita racik dulu air kaldunya guys. Ini dia campuran untuk air kaldunya. Ada goji berry yang bagus untuk kekebalan tubuh. Ada juga kurma cina atau angco yang ampun mencegah kanker. Kemudian ada potongan jahe yang bermanfaat untuk pencernaan. Serta tomat sebagai sumber vitamin A. Masukkan semua ke dalam hot potnya, lalu tuang kaldu ayam ke dalamnya. Cara masaknya juga gak kalah seru nih guys. Bukan pakai api dari kompor, melainkan menggunakan arang yang dibakar dengan suhu tinggi. Hot pot yang terisi air kaldu dimasukkan arang panas di tengah-tengahnya. Lalu arang ditiup dengan blower sampai apinya menyembur dan hot potnya memerah panas. Keliatannya sih rada rusuh ya guys. Tapi tujuannya biar kaldu lebih tahan lama hangatnya dan enak saat disantap. Kalau apinya udah nyembur, tandanya udah siap buat disajikan. Hati-hati panas ya guys. Kalau kena muka, lumayan juga nih. Air kaldu yang udah mendidih dimakan bareng makanan lainnya. Ada daging domba dan sapi yang diris tipis. Aneka fishbowl, mix mushroom, mix vegetable, tofu skin. Yang terakhir, ada lamb skewer atau sate domba. Maklum guys, namanya juga makanan raja. Jadi rame. Kalian tau gak sih yang spesial dari Mongolen Hot Pot ini ada 22 saus yang jadi pendamping saat makan hot potnya. Wedeh, banyak banget. Tapi tenang guys, kalian gak usah khawatir. Udah ada kok saus yang paling direkomendasi di sini. Jadi, kalian tinggal ambil aja. Oh iya, sebelum masuk ke makanan utamanya, kita cobain dulu yuk makanan pembukanya. Namanya, Golden Taro. Nah, guys. Sebelum aku makan main course-nya ini, kayaknya enaknya kita makan appetizer dulu kali ya. Nih, ini namanya Golden Taro. Sesuai dengan namanya, Golden Taro ini dibuat dari talus ungu yang disajikan dengan batang daun bawang serta batang daun seledri. Kalian tau gak sih, kalau rajin mengkonsumsi Taro, ternyata dapat membuat awet muda loh guys. Karena kandungan yang ada di dalamnya, berperan penting dalam regenerasi sel di dalam tubuh. Nah, saatnya kita coba hidangan utamanya, berupa daging-daging yang siap dihajar guys. Kalian tau gak sih, daging domba ternyata mengandung lebih banyak protein, fosfor, zat besi, dan vitamin B1 daripada daging kambing. Selain itu, daging domba juga punya tekstur yang lebih empuk, serta aroma yang kurang menyingat dibanding daging kambing. Tapi tetap ya, jangan berbian juga makannya, karena sesuatu yang berbian itu gak baik guys. Was icip-icipnya, jangan lupa semua hidangan penutupnya nih. Yang khas dari Mongolian Hotpot di sini, ada rice pudding, atau biasa disebut babaufan. Eh, bentar ya, kita intip dulu proses pembuatannya. Bahan-bahannya cukup banyak nih guys. Mulai dari manisan mangga, kismis, manisan tomat, manisan kacang, longan kering, biji teratai, angcau, manisan gula, pasta kacang merah, serta beras ketan. Selanjutnya, proses menyusun bahan-bahan tadi ke dalam mangkok. Mulai dari angcau yang diletakkan di tengah mangkok, hingga bahan-bahan lainnya yang disusun keliling mangkok. Terakhir adalah beras ketan yang menutupi mangkok. Setelah itu, dikukus selama 15 menit. Kalau udah, tinggal diangkat dan siap disajikan. Perpaduan warna bahannya, bikin rice pudding ini jadi kelihatan mewah ya guys. Terima kasih telah menonton!